Anda menyaksikan headline news, Pemirsa Timnas Amin menduga data algoritma di sistem Komisi Pemilihan Umum sudah diatur untuk memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto menyebut, sistem sudah diatur untuk meningkatkan perolehan suara secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah tertentu. Forensik terhadap sistem IT. Dalam kajian forensik itu ditemukan bahwa ada indikasi kuat, memang ada setting terhadap logaritma sistemnya. Dan setting itu mengarah pada paslon tertentu dan mematok angka di atas 50. Dan sistem ini terkonfirmasi dengan begitu banyak dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah. Dan juga sistem temuan di masyarakat begitu itu diperbaiki sebenarnya ada gelembung lagi di tempat lain. Walaupun itu sebenarnya sebagiannya diperbaiki KPU, tapi karena sistem logaritma ini yang bermasalah. Dan kalau dilihat bahwa wajar saja ini terjadi, wajar dalam pengertian bukan menerima ya. Ini kemungkinan besar terjadi karena memang tidak pernah ada audit terhadap sistem IT-nya. Dan ini sejak tahun 2019. KPU menggunakan sistem IT, tapi kemudian tidak pernah diaudit. Sehingga kehandalan sistemnya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih mengerikan lagi sebenarnya ada dampak. Nah dampaknya ini cukup besar. Dampaknya yang paling besar adalah kepercayaan publik terhadap KPU. Dan yang kedua sebenarnya berpengaruh kepada orang-orang yang sekarang menjadi bagian dari pendukung koalisi atau pasangan calon. Karena menganggap seolah-olah hasil dari quick count ini bukan quick count, hasil dari hitungan cepatnya KPU ini ya quick count, itu menjadi justified. Dan ini sangat disesalkan. Apalagi ketika KPU menyatakan memang ada kesalahan, pernyataannya tidak hanya sekedar minta maaf. Kita terima kasih, minta maaf. Tapi apa jaminannya audit itu dilakukan dan sistem ini tidak melakukan kesalahan lagi? Apa jaminannya? Kalau itu tidak ada jaminannya, terus untuk apa permintaan maaf itu? Tidak ada gunanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.